Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi menyandida Apa kabarnya hari ini Tetap semangat ya Kita belajar dari rumahnya Jangan lupa Dibuka link berdoanya Agar ilmu kita Bermanfaat ya teman-teman Setelah berdoa Kita hafalan bahasa inggris dulu ya teman-teman Kali ini Kita melakukan bahasa inggris Kambing Bahasa inggris kambing good Sekali lagi ya Bahasa inggris kambing good Kalau nida bertanya What is this? Jawabnya This is good Kita ulangi tiga kali ya teman-teman What is this? This is good What is this? This is good What is this? This is good Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya Kita akan belajar tentang materi pagi Materi pagi kita kali ini Yaitu menulis Sebelum kita menulis Coba kita sebutkan yuk Awalan Kita mulai dari da ya Da untuk dadu Di untuk dinosaurus Du untuk durian D untuk dilman Da untuk Jangan Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, kita mau hafalan teman-teman. Target hafalan kita kali ini yaitu menghafal surat al-falak. Simak baik-baik ya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah, hafalan kita sudah selesai. Untuk pekan ini, kita mau mengenal Nabi Muhammad lagi ya teman-teman. Jangan bosan-bosan, kita mau belajar tentang super hero. Nabi Muhammad dan Ibu Khadijah mempunyai tujuh anak. Tiga laki-laki dan empat perempuan. Kita sebutkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu Kosim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Ibrahim. Yang keempat, Zainab. Yang kelima, Ruqayah. Yang keenam, Umu Kalsum. Yang ketujuh, Fatimah. Nah, kita sudah mengenal anak-anak Nabi. Sekarang, kita waktunya mengerjakan tugas ya teman-teman. Nah, tugasnya teman-teman hari ini yaitu meronceh atau menyusun biji-biji yang sudah dipunyai oleh teman-teman menjadi bentuk pas bih. Bagaimana caranya? Pertama, teman-teman sediakan dulu bahan-bahannya. Setelah itu, itu biji-bijiannya ada 21 teman-teman. Dan pembatasnya ada 3. Dan jangan lupa, sediakan tali satu ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah bahan-bahannya sudah terkumpul, langkah yang pertama yaitu masukkan biji-bijian atau manik-maniknya itu ke dalam tali. Sampai sejumlah 7 buah. Setelah itu, diberi dengan pembatasnya teman-teman. Dan dilanjutkan sampai biji-bijian dan pembatasnya selesai. Kalau sudah selesai, boleh minta tolong ayah atau mama untuk menali. Pasti yang sudah selesai. Alhamdulillah, mudah bukan teman-teman? Jangan lupa sebelum mengerjakan, baca basmala dulu ya. Agar teman-teman dimudahkan oleh awal saat mengerjakannya. Selamat mencoba, teman-teman. Nah, sekarang kita waktunya mengingat-ingat kembali. Yaitu, belajar apa saja ya. Kita dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita mengenal bahasa Inggrisnya kambing. Yaitu, code. Yang kedua, menghafal surat alfalat. Yang ketiga, kita menulis awalan da, di, du, de, du. Dan yang terakhir, kita mencoba membuat tasbih. Nah, alhamdulillah, teman-teman sudah semangat belajar dengan Nida. Alhamdulillah, belajar dengan Nida kali ini sudah selesai, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Dan tetap semangat. Oke, teman-teman. Sampai jumpa dengan Nida di lain waktu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.